Oh iya lu sebenernya udah jadi part of In The Ninja R1 tuh dari 2020 ya Waktu itu lu bikin thumbnail Bikin thumbnailnya doang sebenernya Gak doang itu mas Oh gak doang ya Hari lu ditonton jutaan orang loh Terima kasih Saya tuh senang banget ya waktu itu menghargai sekali gitu sih Karena sebetulnya tidak ada yang peduli biasanya Ya tapi kan contoh misalnya lu kayak nonton Spiderman gitu kan Gue gak peduli kan siapa nih yang bikin poster Spiderman Ya gak ada gitu Cuma ya ot doang yang menurut gue peduli Pas dari 2020 sebenernya gue gak tau riwain itu apa sih Betul ya gue gak tau Oh mas, gak ada sih Ya awal-awal gue foto Terus kayak ada orang ngomong Eh Pak Malik kalo lu abis keluar dari rumah duka lu cuci muka dulu gitu-gitu Gak tanyaan Nah dulu awal-awal mah begitu Lama-lama gue kayak udah bodo amat lah Sampai bahkan udah tahap Ini ada satu Ada satu nih Ada satu jelasnya nih Yang menurut gue cukup unik gitu jempolnya Kutus gue gak tau keselakannya karena apa gitu Nah kalo diangkat kan Maksudnya pas waktu diangkat nih pertinya Kalo budaya Cina kan mereka pada sujud semua kan tuh Nah gue liat Eh wait wait Ya pokoknya pas diangkat Pas dibuka mereka masih sujud gitu Nah pas gue liat Jempolnya itu ke sebelah nih Jatuh Maksudnya begini ya Kesebelah gitu Nah sama waktu gue kayak gue gak mikir apa-apa Tapi gue pindahin lah itu Jadi gue ambil terus gue taruh gitu Tapi memang itu bener-bener ada yang liat sih Nah pas gue balik gue baru mikir Baru sih gue ngapain ya ampun gitu Halo welcome di Inspira Audio Cash Tempatnya kamu dengerin perspektif dan inspirasi baru untuk sukses di usia muda Nah guys bintang tamu Inspira Audio Cash kali ini spesial banget Mantep banget Mantep banget Karyanya ini lagi banyak dibicarain ya Yaitu pasti yang kalian juga Lalu pada yang lagi pernah nonton Pasti udah pernah nonton ini Indonesia Rewind Penontonnya berapa pas? 11 juta ya Kayaknya 11 juta Kayaknya 11 juta Mas Bowen Sutanto Kira-kira dia partnya apa aja nih di Indonesia Rewind 2021 nanti kita akan ngobrol Mas perkenalan dululah sama halayana sama ini Lalu siapa? Kesibukannya apa? Kesibukan itu jadi gaya artis Gaya artis itu ya digital imaging artis sebetulnya kepanjangannya Nah itu ngapain sih kerjaan kita tuh memanipulasi file-file yang bentuknya pixel gitu Ya foto intinya Benda-benda banget sebenernya intinya tukangnya di foto aja sih sebenernya gitu Cuma nama kerennya ya dia artis gitu Dia artis Itu fotonya foto siapa aja mas? Apakah foto selebritis atau untuk keperluan keperluan? Nah foto pribadi saya aja sih buat PPP sebut gitu ya Gak-gak Kalau foto-foto gak diendang disini mah Kalau gak tolong kondisikan Gak-gak Biasanya yang saya bikin tuh buat komersial use gitu ya Untuk ke arah foto produk master Atau enggak billboard atau enggak sosial media gitu-gitu Ini kan sih Jadi banyak kan klien saya tuh ya agency gitu Mungkin ya kedepannya ya ada YOT juga gitu-gitu Sekalian pitching ya Oke berarti ya Berarti kalau misalnya gue liat billboard di jalan Atau liat konten sosmed siapa gitu Yang bentuknya editing ya Editing itu ranah lo ya Iya Tapi kalau itu ya gue tau ya Itu desain grafis kan Ada juga Emang bedanya apa sih desain grafis sama digital imaging artis ini? Sebenarnya digital imaging itu spesifiknya Lebih cabang dari desain grafis ya Mungkin kita bisa ngomong gitu Karena jadi gini Desain grafis itu kan Bahkan kalau lo spesifikin lagi ada ilustrator Ada di artis Terus ada juga Fotografer pun sebetulnya Ada masuk ranah gitu juga Karena Ya mereka Pada akhirnya pun berhubungan dengan grafis juga gitu Gitu kan Ya gitu sih Cuma lebih mengerucutnya Tadi poinnya Objetifnya untuk memanipulasi Kalau desain grafis kan mungkin lebih carah Layouting Terus Bikin visual identity sebuah brand Kayak gitu-gitu kan Kayak gitu sih Kalau misalkan nih Gue foto-foto Terus jam sekarang kan Kita semua bisa kan Edit foto Bikin kurus lah Bikin Terima kasih ya Ya misalkan kayak gitu Itu gue bisa disebut Digital imaging gak sih? Ya melakukan editing sebetulnya ya Lakukan editing Tapi sebagai Professional job Ya Ya gak juga gitu Karena Kayak Lu ibadatnya punya kamera Terus lu foto Ya lu juga gak langsung dibilang fotografer kan Sebetulnya gitu Harus punya ilmu nya dulu Apakah Dari foto lu dapet Uang juga gitu-gitu Kamu main profesionalitas saja gitu Tapi kalau mau jadi artis Ya bisa kok Misalnya asal Ingin lah ya Ya besok ya apply gitu Tempat lu buka Ini menarik banget sih Gue sebenernya banyak nih Hal-hal yang pengen gue kepoin Soal digital imaging Tapi sebelumnya Gue pengen tau dulu Buun Susanto tuh dari dulu Susanto Ya Susanto Dari dulu emang Bahkan di rewindnya Gue bisa lu tulis tau Di editnya Saya udah makasih banget Sudah makasih ya udah diajak Makasih banget gitu Diajak Lu diajak karena lu punya value lebih Wuhuuu Transfer balik ya Tapi gue penasaran nih Seorang Buun tuh dulu Gimana sih emang lu tertarik Karena ya pengalaman lu ya Pertemuan sama temen-temen yang Di bidang seni Itu ya emang dari kecil Mereka punya bakat Mereka emang udah suka Melakuin itu Baru diseriusin Kalau lu tuh emang dari kecil Juga suka Mereka bedang ini Gimana Kalau suka sih Kayaknya lebih karena Gue tuh orangnya iseng gitu ya Jadi Gue dulu suka isengin temen Misalnya kayak gue dibully Sama temen Nah terus gue bikin Temen yang ngebully ini Jadi Muka anjing lah Muka babi Gitu-gitu Habis itu kayak Temen gue ulang tahun Ya gue bikinnya Jadi sentaur Gitu-gitu Itu waktu gue SMP kan Kerjanya yang mengulik-ngulik Photoshop Gitu lah ya Jadi kecil Jadi dari hal-hal Iseng sih sebenarnya Ya gitu Habis itu SMA Barulah Mulai Isengnya mulai Bandel Bandel banget nih ya Lebih bandel lagi gitu Misalnya kayak Gue mau nonton Konser Apa gitu Yang butuh KTP Udah tau Arahnya kemana Oh lu jadi tukang KTP Saat itu ya Iya Itu rumah itu Tapi itu udah lama ya Udah lama ya Nah jadi Oke baru Kan masih muda Enggak Oh iya Ya ampun Udah lama banget gitu Nah itu Bikinin KTP-KTP Ya biar gue bisa Loles aja tuh Masuk ke Acara itu gitu Temen-temen gue Acara itu Lumayan satu KTP 30 ribu Kalau satu kelas Ada 15 orang gitu Ya lumayan lah Di saat itu Tapi itu udah baik Yang dicontoh Ya Sudah baik Sudah baik Terus mas Udah dari situ Terus Apa lagi Yang lu coba Pas lulus Lulus sekolah gitu Gue gak langsung kuliah Tapi gue kerja dulu Terus gue kerja di salah satu Company Bikin nyerubuk gitu lah Nah disitu gue Jadi fotografer Jadi sebenernya Agak meninggalkan si Dia ini Karena udah kayak Udah ngejaran juga Pegang itu Oh iya lu kenapa Mutusin untuk Keluar dari dunia kelam Oh Iya Iya Kenapa gue jadi Iya Gini Gini ceritanya Jadi dulu Temen gue sekolah lain Ada yang sempat kita Ketangkep gitu Karena dia bikin Ijazah palsu gitu Nah itu buruk banget kan Terus gue kayak Wah ini Gak bener Tapi sebetulnya gue Tidak berhenti disitu Tapi cuma Mulai kepikiran Kayaknya gue emang Kayaknya berhenti deh Iseng-isengnya kayak gini Nah suatu saat gue pernah Ngajarin seseorang gitu Temen gue juga Tapi Waktu itu gue Lulus Abis itu mulai kerja Nah Orang ini abis itu dicari Karena Ternyata dia Menggunakan Yang skill yang gue Kasih ke dia itu Untuk bugilin Orang-orang Di sosial Jadi Jadi ada foto ceweknya Cakep Terus dia bugilin Habis itu dia jual Fotonya kayak gitu Yang diganti Bukanya Badannya yang diganti Terus gue Pas gue Ngeliat itu Dan gue sebenernya Gak deket dengan orang ini Terus gue kayak Sedih gitu ya Kecewa banget gitu Kayak Padahal sebetulnya Bukan salah gue Tapi Lu merasa bertanggung jawab Iya kayak Kayak kan gue Waktu itu Orang yang pertama kali Justru mengenalkan Hal-hal ini gitu Jadi gue Jadi gue Ternyata buruk ya Memanipulasi Kenyataan gitu Ini keren banget Gue barusan Memanipulasi kenyataan Terus jadi kayak gitu Nanti jadi gak keren Oh iya Terus jadi Terus di cut aja Manipulasi kenyataan gitu Kayak Ternyata buruk banget Dan itu Bikin Bikin Orang lain itu Kecewa Sedih sih Jadi gue berhenti Nah disitu Balik ke jalan yang benar Tapi dari Tidaknya dari Kejadian itu Kan lu jadi tau nih Hal buruk Ternyata Ada hal buruk ya Gitu Dan ada konsekuensinya Yang bisa ditanggung Nah Terus Akhirnya lu Lulus SMA Lu gap year ya Gak kuliah dulu Nah lu ngapain Nah itu gue foto Foto Yearbook Kerja sama orang Jadi tuh Gaji Wander Berarti ya Di Tangerang 2,5 Kayaknya Nah Kerjaan gue tuh Foto-fotoin Anak-anak Yang lulus tahunan Yearbook Ke 6 juga Nah di saat itu Gue pernah ngelakuin Satu kesalahan nih Gue foto Anak bocah SMP gitu Megang tangga Jadi konsepnya Gak jelas aja gitu Karena gue udah Udah pusing banget gitu Aduh Ini anak rame Bau matahari semua Ada sekolah Matahari semua Terus gue Foto gitu Nah Pas hasilnya jadi Si bos gue ini bilang Lu bayangin nih Anak akan ngeliat Seumur hidup Diri dia Megang tangga Yang gak tau Konsepnya apa Nah Karena gue gak enak Akhirnya Gue bikin lah Si orang itu Gini gitu Jempolnya gue ganti Eh ternyata berguna Useful gitu ya Skill lu Yang manipulasi gitu Nah disaat itu Kayak Lu bisa ngedit kayak gini ya Gitu Itu hal kecil Tapi lu menyelamatkan Masa depan dia Itu keren loh Iya Tapi itu kan bakal dikenang Terus sama temen-temennya Sampai sekarang Dia menjemuk Kayaknya gue gak pernah Foto kayak gini Kayak dulu gue Foto pake tangga Tapi bahkan Disaat itu Anaknya kayaknya Gak engah juga Lu ganti Iya gue ganti Jadi kayak gini Berarti mau sebanget ya Editing lu ya Aduh ya makasih loh Ya bisa lah ya Berarti disitu Kerja di satu company Keputahunan Terus Apa lagi Oh iya Terus Nah gue tuh ada freelance Yang Unik ya Tapi kayaknya sekarang Udah banyak juga orang Yang ngelakuin bisnis Kalau dulu tuh Kayaknya belum ada gitu Fotoin Tepuk Gagum gitu Untuk cerita ini Yaudah Bentar Terdikat aja Terdikat aja ya Nah Jadi dulu Gue itu Kerja freelancing juga Yaitu Fotoin Rumah duka Jadi fotoin Orang-orang meninggal nih Acara-acara orang meninggal Nah Disini Gue kayak Setiap kali gue foto Gue kasih harga gitu Satu setengah juta tuh Waktu itu Kayak gaji gue banget ya Abis itu gue bikin Setel album gitu sih Nah Disaat gue bikinin Itu Kok gue gak dinego gitu Maksudnya gue gak Gak ditawar Apakah gue kemurahan Dulu Mungkin kayak gitu Ya Mungkin kayak gitu tuh Nah Berikutnya ada lagi Gue kasih lagi harga Dua juta gitu Kemudian gue naikin terus tuh Karena gue ngerasa Kok gue gak dinego Atau gue kemurahan ya Gitu Nah Sampai pada Akhirnya tuh Kayaknya sekitar Tiga juta Atau berapa gitu Nah itu kan tahun 2012 ya Itu mahal banget Gak sih Gue gak tau ya Ratesnya Itu kayak Ratesnya Itu kayak Pre-wedding aja Mungkin ya Harganya Ya Ada yang segitu Cuma maksudnya gue gak tau lah Di saat itu Gila gue Ya pokoknya ngelakuin itu Karena gue ngerasa itu Apa gue kemurahan ya Jadi gue lakuin terus Dan lumayan Jadi Agak pegang dulu Oh terus gini Di saat gue fotohir Bu Itu Ada pengalaman kayak Ini yang bikin gue pengen kuliah gitu Karena di saat gue fotohin Anak bocah nih Ada orang tua murid ya kan Dia suka nanya gitu Lu Lu kuliah dimana gitu Habis itu gue selalu jawab Ketika gue jawab Enggak aku kerja dulu gitu Mimik muka mereka tuh selalu berubah gitu Kayak kanan Mandang lu selam mata Jadi Anak bandel Kena kuliah gitu Jadi gue ada keinginan kayak gitu Jadi gue ada keinginan kayak Gue tuh manusia kuliah deh Bukannya kerja gitu Di saat itu ya Nah Habis itu Ketika gue ada freelancing Jadi lumayan kan Mudahnya gitu Lumayan Duit gitu Habis itu Gue Ceritalah Ke engkau gue ini Tapi ketika pegang uang itu Gue Gak ada keinginan untuk kuliah Justru Jadi gue malah Malah nanya ya ke engkau gue Kalau Kalau rumah itu harganya berapa sih Banyak kayak gitu ya Oke Dia visioner sekali ya Kira-kira dia mau beli rumah Bagus ya mas Tapi di saat itu Koko bilang Koko gue ini banyak mengajarkan hidup juga sih Baik banget gitu Koko gue ini Dia bilang Lu Lu dikasih duit Sama Tuhan Malah nanyanya yang lain Bukan yang lo inginin gitu Maksudnya Padahal lu udah minta itu Tapi lu Dikasih duit Tapi lu malah yang lain Maunya gitu Terus gue bilang kayak Ya kuliah mah Bisa kapan-kapan lah Ntar tunggu sukses Tidak gue bisa kuliah gitu Ya lu bilang sukses aja Udah mikir kuliah Berarti gitu Kata dia gitu kan Nah kata dia Kuliah itu Bukan soal Apa Namanya Kuliah itu tentang Moment ya Maksudnya Kayak Lu ketemu Link-link orang baru Disitu Bukan soal pendidikannya doang Maksudnya Bukan soal ilmu yang lu dapat Mungkin lu bahkan gak dapet ilmu apa-apa Tapi Tapi linknya Orang-orang baru Circle baru Itu yang akan lu dapet Dan lu dapet yang lu bilang Dan membuka perspektif juga Betul-terlalu Terus Terus Oh ternyata Rasanya dikerjain dosen Kayak gini Berarti kayak gitu ya Jadi kita tau pengalaman itu Dan menurut gue Lu belum telat-telat banget Dia bilang kayak gitu Oke oke Nah akhirnya gue kuliah pun Dibantu dia juga Nah abis itu Nah dia nanya Dia nanya Dia nanya nih si koko gue Lu udah duit itu dari mana Nah gue cerita lah Dari foto Nah ini nih Rumah duka ini Terus lu kasih harga berapa Karena koko gue punya pengalaman Pas nukung gue meninggal Dia yang biayain kan Nah pas Dia denger harga yang gue kasih Dia ngomel gitu Dia marah Lu tau gak Kalo Kalo orang meninggal Itu di Cina tuh gak boleh dinego gitu Gak boleh ditawar gitu Makanya lu Iya makanya jadi gue Tadi yang gue mikirnya Itu ternyata Gue pikir kemurahan Ternyata Emang kayak gitu Budayanya gitu Dan gue gak tau Gitu Tapi sekarang mungkin Udah dinego-dinego kali ya Udah mulai Ya budaya kan Mulai lama Mengikuti perkembangan UMR juga naik UMR juga naik Itu di saat itu Koko gue ngomong gitu Itu menurut gue Nah tapi ya Namanya orangnya Namanya duit juga gitu kan Gue tetep bandel gitu Jadi tetep aja Ngambil lagi Nah Nah di Nah abis koko gue bilang gitu Gue Ngambil lagi Yang terakhirnya Yang terakhir Yang gue jalanin ini Itu sedih banget gitu Si Orang yang Orang yang Itu sedih banget Nah dia Dia punya ayah gitu Nah dia ini kerja di luar pulau Nah ayahnya punya cita-cita gitu Keluar negeri lah Ya kita sebut aja Misalnya Swiss gitu Nah dia punya cita-cita Muka tanah gitu Nah pas dia bisa balik Dan mau Mau ajak jalan-jalan Ayahnya ini Nah ayahnya tuh kena jantung gitu Jadi Fight banget lah Sebenernya pas dia udah jalan balik Naik usahawat Terus denger ayah meninggal tuh kayak Gimana sih Aneh banget kan Menurut gue Abis itu Gue Sebentar itu gue ngeblank lagi Habis itu Pas gue fotoin Dia punya request yang aneh banget nih Apa tuh requestnya? Dia requestnya kayak Tolong dong fotoin gue Untuk mandiin Orang tua dia ini gitu Gue kayak Nah ini gak pernah terjadi nih Gitu Jadi gue fotoin lah Ketika dia lagi Mandiin formalin Ayahnya ini gitu Eh formalin gak sih Iya formalin Yang buat pengawet Yang gue baru tau Kalo ya Mayatnya tuh Bau banget Itu Nung Nung Gitu sih Nah pada akhirnya Gue bilang ke Cici nya itu Cik Yang sebede Saya juga mau keluar Di pekerjaan aneh nih Gitu Jadinya Ya udah gue cabut Gitu Gak Gak Maksudnya gue bikinin Tetap Tapi abis itu Gue gak jalanin itu lagi Nanti lo enjoy Sebagai fotografer Pemakaman itu Di saat itu sih Gak bikin enjoy ya Gue tuh Jadi awalnya takut Kan udah kebiasa Gitu Sebetulnya Udah kebiasa Jadi waktu itu Contoh ya Awalnya nih Awal-awal gue foto Terus kan kayak ada Ada orang ngomong Eh Pak Malik Kalau lu abis keluar dari rumah duka Lu cuci muka dulu Gitu-gitu Gak tanyaan Nah dulu awal-awal Begitu Lama-lama gue kayak Udah bodo amat lah Sampai bahkan udah tahap Ini ada satu Ada satu nih Ada satu jelasan Yang menurut gue Cukup unik gitu Jempolnya Putus Gue gak tau Kesalahannya karena apa Nah Nah kalau diangkat kan Maksudnya Pas waktu diangkat Ini pertinya Kalau budaya Cina kan Mereka pada sujud semua kan Tidak ada yang liat Nah gue liat Eh Pokoknya pas diangkat Pas dibuka Mereka masih sujud gitu Nah Pas gue liat Jempolnya itu Kesebelah nih Jatuh Mereka harusnya begini ya Kesebelah gitu Nah Sama waktu gue kayak Gue gak mikir apa-apa Tapi gue Pindahin lah itu Jadi gue Gue ambil Terus gue Taruh gitu Tapi memang ada yang liat sih Tapi memang itu Bener-bener ada yang liat sih Nah pas gue balik Gue baru mikir Baru sih gue ngapain Ya ampun gitu Tapi gue maksud Lo baik lah Iya Menghormat Segini aja gitu Maaf Oma Maaf Oma Tapi gue maaf kan Harusnya Oma Berterima kasih Nah yaudah Makasihnya gak bisa Liat Oma Oma liat lo Pasti bangsa Oke mas Terus Lo Keluar dari Job itu Ceritanya dark banget sih Ini arahnya yang di sini Menarik Kalau ada Menariknya Nah terus Kan udah tuh Akhirnya lo resign Dari situ Terus baru lo Kuliah Dari kuliah itu Baru lo fokus Sebenarnya kan itu freelance Jadi gak resign Misalkan apa sih Ya gue gak lakuin aja Gak lakuin lagi aja Nah terus abis itu kuliah Baru gue keluar dari Yang company Ya begitu Nah lo kuliah Jurusan di kafe ya Di kafe Dan itu lo emang suka banget kan Karena lo emang Basicnya udah edit-edit Iya Sua banget gue IPK lo tinggi tuh pasti ya Iya Bia aja lah Tapi Nama lo ada nih Di artikel Pernah-penang festival Gak gitu Biasa aja Bener kan festival apa itu Jangan gitu Jangan gitu Udah Udah Bagus loh mas Lu ngambil banget Thank you banget loh Biasa aja sih sebenernya Itu Emang suka banget ya Karena lo bisa ikut-ikut Itu lomba Advertising gitu sih Waktu itu Gue suka banget hal-hal yang Berhubungan sama iklan Tapi pada akhirnya Gini Kayak gue pernah kerja Abis itu kan gue Lulus nih Abis itu kan magang Nah gue magang Di salah satu company Di ini Yang cukup bagus juga Di Indo gitu Nah abis itu Gue kerja Di agency Di agency branding Di agency advertising juga Sebenernya gue suka Lebih ke arah Problem solving Gitu sih Sebetulnya Salah satu Kesukaan gue disitu Misalnya sebuah bisnis Ada problem Abis itu kita solve Dengan cara kreatif Gue suka Nah cuma Yang gue liat Di Agency di Indonesia ini Ini ada problem Yang sangat Berakar gitu lah Kayaknya itu Kalau dijelasin Panjang banget gitu Jadi lebih baik Gue ceritanya Nah karena hal itu Gue jadinya Sudah deh Gue cabut aja Tapi Maksudnya Akhirnya gue memilih Passion gue Gimana sih gue jelasinnya Ya pokoknya gue Karena sebetulnya gue suka itu Tapi mungkin Itu hobi aja jadinya gitu Nah sedangkan yang hobi Satu lagi ini Jadi kerjaan gitu Yang mana digital imaging ini Yang jadi kerjaan Bener Berarti di agency itu Gak digital imaging Bukan Itu lebih ke arah Mikirin IG aja gitu Lebih ke strategic Lebih ke strategic Sama Kalau yang di agency branding Jadi designer Sebenernya kan gini ya Designer itu Kadang-kadang orang suka salah Kaprah nih Kalau designer itu Adalah seniman gitu Menurut gue enggak Designer itu tuh Lebih ke arah dokter Jadi ketika lo Ada problem Kadang gini ya Lo dateng ke dokter Kan gini Dokter saya Masuk angin gitu Karena sebenernya gak ada Penyakitnya namanya Masuk angin Sebenernya gak ada Tapi lo harus Tenang ah dulu gitu Sebenernya Ini gejala apa sih gitu Oh ternyata dia Penggorokannya radang gitu Nah sama kayak Kayak bisnis menurut gue Kayak gitu Jadi Jadi ada Sebuah bisnis nih misalnya Karena Gue tiba-tiba Penjualan turun nih Karena tiba-tiba Si toko sebelah Buka gitu Padahal sebenernya problemnya Bukan itu Mungkin ada Ada di hal lain Ada mungkin ada Brand dia kenapa Gitu Atau produk lo yang buruk Kayak gitu Nah itu yang Harusnya dipikirin Grafik designer Tapi outputnya nantinya Digunakan dengan Cara yang kreatif Jadi menurut lo Jadi menurut lo Sebenernya problem solver juga Bener Bener Gimana caranya Sebenernya semua designer Mau designer bangku Kayak interior design Arsitektur Sebenernya kan lo Memikirkan gimana Caranya Orang itu nyaman Misalnya Kayak misalnya Ini bangku gimana Cara duduknya Yang enak Itu Jadi keren banget Dan itu yang Dikerjakan lo ya Ya Menurut gue Bukan yang dikerjakan gue Tapi dikerjakan semua designer Harusnya kayak gitu Jadi designer itu bukan Seniman Tapi menurut gue Designer itu Ya dokter ya Lebih keren dokter Nah tapi kalau Dia artis Lebih keren seniman Ya Tadi kata kuncinya Manipulasi itu Betul Karena ya Namanya aja dia artis Artisnya ya seniman Seniman gitu Lo Lo lebih banyak Berekspresi Di dalam Karya lo Gitu Gitu sih Oke Kalau skill Menurut lo skill apaan aja sih Yang dibutuhkan Untuk menjadi DI artis Yang pasti Satu lo buka Photoshop setiap hari Terus Lo pelajari Ada apps-apps baru Misalnya kayak Ini secara teknisnya Hard skillnya Software Menguasai software Menguasai software Itu udah pasti Karena kadang Kalau misalnya Lo punya ide banyak Tapi lo gak bisa eksekusi Sama aja Sebetulnya gitu kan Yaudah Ibaratnya pelukis nih Lo cuma bisa gambar Stickman Tapi ide lo Surrealis Yaudah jadi Stickman surrealis Ibaratnya gitu kan Nah Kalau DDI ya Lo harus Banyak lihat referensi juga Karena Referensi yang bagus Kayak gimana sih Kadang aja Gue sampai sekarang pun Masih Cara kerjanya Misalnya ada referensi Gue sebelah-sebelah ini Yang gue kerjain gitu Jadi Gue Udah sesuai Belum ya Yang referensi gue mau Kayak gitu Bener gak sih Gue menjawabnya Itu skill-skillnya Tapi kalau dari segi Soft skill Itu apa sih Yang harus dimiliki Lo harus sabar Karena revusi bisa datang Berkali-kali Permintaan klien Itu aneh-ane banget sih Sebenernya Apalagi kalau lo Dia artis Tapi lo kerja Sebagai Ini ya Iyai Biasa gitu Ya kan Jadi Gue ditangkep Dan kayak gitu Ya gak ada Situ lo udah lama Udah lama Udah lama Nah Call of skill ya Sebenernya sih Sabar ya Maksudnya Kadang ketika lo kerja Sama orang yang Punya brand Ibaratnya Mereka kan Otomatis Gak kerja di dunia kreatif Kadang memakai bahasa Itu juga aneh-aneh Contoh kayak gini Misalnya ini gelas nih Ini gelasnya Tadinya gak ada Gak ada ini pegangannya Terus lo pengen ada pegangannya Gitu Nah Terus Kita lakasilah nih pegangan Abis itu dia revisi Kayak revisinya gini Ini pegangannya Kurang berasal Kayak brand kita banget ya Gitu Nah itu Itu sering banget Keluar tuh dari kata-kata klien Yang padahal sebetulnya Tolong dong Ini pegangannya dihidaiin Padahal kira-kira simpel itu Jadi Komunikasi Berarti mengartikan Bahasa klien Itu penting ya Untuk dimiliki Di artis ini Menurut saya Itu dari Dari dua Gini sih Dari dua Sisi ya Gini Kalau lo sebagai klien Ibaratnya Lo pengen punya Dapat karya yang bagus Ya lo harus bisa memahami Bahasa-bahasa teknis Kepada orang yang lo pekerjakan Ibaratnya gitu ya Tapi kalau Asset design Di artis Ya lo harus sabar Menghadapi Klien-kliennya kayak gitu Kayak gue aja Sebenernya diberang sabar banget Gue kadang-kadang suka Ngomongin juga Sebetulnya Padahal ini cuma Dibedein Tapi kenapa Urus bahasanya kayak gitu Kenapa ribet banget Iya kenapa ribet banget Padahal Itu simpel banget Gitu Oh enggak Tapi saya sebenarnya ramah Saya sebenarnya ramah Klien-klien ku Jangan pergi Jangan lupa Jangan lupa